oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang update perkembangan jahe umur 6 bulan sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel saya yang belum subscribe silahkan di subscribe oke langsung saja ini saya berada di belakang rumah ya tepatnya di kebun jahe saya ya ala-ala kebun jahe ya jadi ada lahan sedikit saya manfaatkan untuk menanam jahe di belakang rumah nah ini adalah tanaman jahe saya jenis jahe emperit yang mana 5 bulan lalu saya tanam dan sekarang terlihat sangat subur sekali ya tanamannya daunnya hijau-hijau lebat batangnya pun banyak ya tunasnya banyak ini bisa kita lihat ini tadi sudah saya cek batang tunasnya ini sekitaran 12 sampai dengan 15 batang ya dalam satu rumpun ya atau satu rimpang insya Allah nanti rimpangnya hasilnya banyak ya ini sangat subur sekali jadi tinggi dari batang pohon jahe ini sekitaran 50 sampai dengan satu meter ya 50 cm sampai dengan satu meter jadi sangat tinggi sekali ya rimpun sekali sampai sampai daun-daunnya batang-batangnya ini melengkung ya melengkung terlalu rimpun ya hampir hampir robo gitu hampir patah gitu jadi nanti ini akan saya lakukan pemangkasan ya untuk mengurangi daun-daun dari tanaman jahe ini ya nah ini bisa kita lihat ini adalah rimpangnya ya nah ini rimpangnya sudah tampil ke permukaan tanah sudah nongol ini waktunya melakukan penimbunan jadi nanti sebelum kita timbun kita pangkas dulu daun-daunnya kita kurangi batang-batangnya kita potong ya supaya apa supaya sinar matahari itu bisa masuk langsung sampai ke tanah kalau seperti ini kan terlalu rimpun ya dan selain itu juga untuk mengurangi nutrisi-nutrisi yang ada di tanah ini agar tidak terserap semuanya oleh batang dan daun jadi biar terserap oleh rimpangnya juga ya untuk membentukkan rimpang serta untuk merangsang agar tumbuh tunas-tunas baru serta merangsang perkembangan pembesaran rimpang jadi nanti kita pangkas daun-daunnya ini kita pangkas kita kurangi ya supaya tidak terlalu banyak matahari bisa cahaya matahari bisa langsung tembus ke langsung ke permukaan tanah supaya tanah tidak terlalu lembab agar tidak bakteri-bakteri itu tidak tampil atau tidak tumbuh ya oke langsung saja kita skip dulu kita lakukan pemangkasan oke ini kita sudah selesai melakukan pemangkasan daun dan batang pada tanaman jahe ini ya nah ini baru kita bisa lihat secara langsung ya tanahnya rimpangnya ya nah itu rimpang yang sudah tampil ke permukaan tanah wajib harus kita timbun ya dan itu sudah tampil juga jarum-jarum baru ya nanti harus kita uruk nah ini baru kita bisa melihat ya satu rumpun itu ada 12 sampai dengan 15 batang bahkan tadi ada yang 20 batang ya sangat subur sekali ya ini yang dipolybek ya yang saya bilang tadi ya ini ada 33 polybek yang saya tanam langsung ke tanah itu ada 120 bibit waktu itu saya tanam sekitaran segitu ya nah tadi sebelum kita melakukan pemangkasan tanah dan polybek ini tidak terlihat jadi tertutupi oleh lebatnya daun dan batang pada tanaman jahe ini ya nah sekarang sudah kita pangkas kita ikat ya tadi ini rumpunnya kita ikat biar rapih ya biar tidak terlalu kelihatan rapat sekali ya nah ini rumpunnya juga subur ini ya ini satu rumpun ini bisa sampai 15 sampai dengan 20 rumpun eh 20 batang satu rumpun bisa 15 sampai dengan 20 batang subur sekali itu belum tunas-tunas yang kecil ya ini setelah kita lakukan pemangkasan daun ini nanti kita lakukan penimbunan ya jadi biar eh apa namanya jahe ini rimpangnya ini berfokus untuk membesarkan rimpang ya jadi manfaat dari kita pangkas ini tadi itu biar tidak terlalu rimbun terus biar tanaman jahe ini berfokus untuk pembesaran rimpang terus nutrisi yang ada di dalam tanah atau media tanam ini tidak habis terserap oleh eh daun dan batang jadi biar jahenya ini rimpangnya ini berfokus untuk membesarkan rimpang ya dan ini daun-daun ini yang bekas kita gunakan ini jangan kita buang ya nanti akan kita manfaatkan ee untuk pembuatan pupuk organik jadi kita manfaatkan juga daun-daunnya nanti ini oke selanjutnya kita akan melakukan ee penimbunan serta pemberian pupuk oke langsung saja kita skip dulu ya videonya baik selanjutnya kita lakukan pemberian pupuk dan penimbunan pada tanaman jahe yang sudah kita pangkas ini ya nah ini saya menggunakan pupuk dari organik ya bahan-bahan organik yaitu saya menggunakan sampah-sampah organik dan daun-daun ya daun-daun yang sudah saya fermentasi saya jadikan pupuk hayati atau pupuk organik nah kita taburkan ke tanaman jahe ini secara rata ya seperti itu dan nanti kita lakukan penimbunan kita tambahin tanah oke selanjutnya saya akan memberikan cara bagaimana membuat pupuk organik nah ini adalah sisa pupuk organik tadi ya karena sudah mau habis maka saya akan membuatnya lagi dengan menggunakan daun-daun yang bekas tadi kita pangkas nah ini sebelumnya kita bagi dua dulu ya ini pupuk organik yang sudah jadi kita bagi dua karung ya untuk media pembuatannya ya jadi yang paling bawah ini kita kasih tanah atau pupuk yang sudah jadi dan selanjutnya kita masukkan ke dalam karung seperti ini ya masukkan ke dalam karung dari sisa-sisa sampah-sampah organik atau daun-daun ini seperti ini ya kita masukkan lebih bagusnya itu lebih bagusnya itu kita cacah dulu ya kita cacah kita haluskan seperti itu kita masukkan lagi ya seperti ini ini bisa kita lihat ya cara membuatnya seperti ini ya lebih bagusnya itu ya lebih bagusnya itu daun itu kita cacah ya kita cacah halus-halus seperti ini ya kita potong-halus ya kurang lebih 2-3 cm lah kita cacah-cacah supaya eh daun-daun ini dalam proses pengomposan itu mudah ya dalam proses pembusukan itu mudah ya kita cacah seperti ini nanti kita campur dengan pupuk organik yang sudah matang atau kalian kalau belum punya bisa menggunakan tanah ya karena tanah sendiri sudah mengandung eh apa namanya bahan-bahan organik ya yang dapat memuai atau mengurai dari daun-daun tersebut ya ini bisa kalian campur dengan bahan-bahan limbah-limbah dapur ya yang yang organik tapi ya seperti bekas sayur-sayuran atau bekas kulit-kulit buah ya itu bisa kalian campurkan nah setelah kita cacah kita masukkan ke dalam karung seperti ini ya kita ratakan setelah setelah itu kita kasih tanah atau kita kasih kompos yang sudah jadi ya kalau kalian belum punya kompos yang sudah jadi bisa menggunakan tanah ya tanah-tanah bekas tempat pembuangan pembuangan sampah organik kita taburkan seperti itu setelah itu kita kasih cairan fermentasi disini saya menggunakan fermentasi menggunakan air cucian beras yang saya campur dengan M4 ya ini fungsinya sebagai pembantu untuk menguraikan bahan-bahan yang ada di dalam karung tersebut ya ini bahan pengurainya menggunakan M4 dan cuci air cucian beras kita taburkan seperti itu ya nah seperti ini kita taburkan ya secukupnya saja gitu ya di kira-kira ya setelah itu kita timpa lagi kita kasih cacahan dari daun-daun gitu ya jadi tahapannya paling bawah itu tanah atau popok organik atau popok kompos yang sudah jadi itu yang paling bawah paling dasar setelah itu daun-daunan atau sampah organik gitu setelah itu kita kasih tanah lagi baru kita kasih cairan fermentasi ya untuk membantu pengurah begitu seterusnya ya seperti itu tahapannya seperti itu setelah semua jadi satu kita tutup nah ini kita simpan kita simpan kita taruh nah seperti ini ya ini sudah jadi dua karung ya dari bekas sisa sampah-sampah pemangkasan daun jahit tersebut kita tutup rapat kita taruh di bawah tempat yang iup ya yang teduh jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung dan jangan sampai kena air hujan ya seperti itu sampai sini dulu videonya jika bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih